Lalu disini kita selanjutnya diberikan pernyataan bahwa diasumsikan nitrogen, nitrogen, oksigen, dan argon, N, O, dan Ar adalah komponen udara. Lalu disini kita diminta untuk memisahkan argon dari komponen udara ini tadi. Nah, cara pemisahan yang digunakan yaitu destilasi fraksinasi. Lalu yang ditanyakan yaitu bagaimana hubungan antara gaya antarmolekul hubungannya dengan pemisahan campuran yaitu destilasi fraksinasi. Baik, untuk mendapatkan atau kita mengetahui hubungan antara kedua ini, yang pertama kita harus memahami terkait gaya antarmolekul. Antara molekul ini adalah gaya yang terjadi akibat adanya interaksi antara molekul dengan molekul yang lain. yang disebabkan oleh kecenderungan elektro-negatif dan elektro-positif kebalikannya. Elektro-positif. Oke, lalu kemudian dengan destilasi fraksinasi. Karena kita ingin menghubungkan antara gaya antarmolekul dengan destilasi fraksinasi. Destilasi fraksinasi yaitu adalah salah satu metode pemisahan kimia yang berdasarkan titik didih, perbedaan titik didih. Maka, dari sini bisa kita lihat bahwa ketika dalam sebuah komponen udara mengandung nitrogen, oksigen, dan argon, dan kita ingin memisahkan argon dengan destilasi fraksinasi, Maka, yang kita gunakan adalah perbedaan titik didih di antara ketiga molekulnya. Titik didih molekul. Jadi, di sini kenapa digunakan titik didih? Sehingga nanti akan memisahkan antara ketiga molekul ini yang ada di komponen udara tadi, di mana kita yang akan mengambil airnya saja. Bagaimana? Ya, kita menggunakan titik didih dari air atau argon. Sehingga terjadi perubahan dari fase cair menuju fase gas. Nah, sebelum itu, urutan titik didihnya adalah air, kemudian di sini ada N, kemudian O. Nah, untuk mencapai titik didih air, maka kita menggunakan titik didih air, sehingga N dan O ini menjadi gas duluan. Lalu dihilangkan, sehingga kita memiliki air saja. Hilang suatu komponen gas itu tadi, komponen udara tadi. Sehingga yang kita dapatkan adalah air gas, seperti yang dilakukan untuk pemisahan tadi. Jadi, apa saja yang bisa kita simpulkan? Yaitu, yang pertama, gaya antar molekul gaya antar molekul cenderung renggang ketika berada di titik didih tertentu bernantung pada titik didihnya. Lalu yang kedua, destilasi fraksinasi juga menggunakan prinsip titik didih, perbedaan titik didihnya. Oke, lalu yang terakhir, bahwa gas argon bisa kita dapatkan dari pemisahan menggunakan destilasi fraksinasi. Terima kasih. Terima kasih.